Anda masih bersama kami di Anyu Siang. Pemirsa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI membuat metode limbah medis COVID-19 ini menjadi biji plastik atau bahan baku pembuatan plastik. Ya tentu saja ini menjadi salah satu solusi karena limbah medis menjadi masalah baru, pencemaran lingkungan. Limbah masker sekali pakai menjadi masalah tambahan di masa pandemi COVID-19. LIPI menemukan salah satu solusinya yaitu mengembangkan mesin daru ulang limbah medis COVID-19 menjadi bibit plastik. Masker bekas pakai pertama-tama direndam selama 15 menit hingga 1 jam di dalam ember. Setelah itu masker dikeringkan di dalam oven dengan suhu tertentu agar sebagian bakteri terbunuh. Setelah proses pengeringan, masker dimasukkan ke dalam tabung mesin dengan temperatur suhu mencapai 170 derajat Celcius. Di dalam mesin telah tercampur pelarut matrium hipoklorid sehingga masker ini telah disinfektan di dalam mesin. Beberapa saat kemudian keluarlah larutan plastik dari mesin ini. Setelah melalui proses ekstrusi, larutan plastik sudah bisa diolah menjadi biji plastik atau bahan baku pembuat plastik. Biji plastik yang sudah dikumpulkan lalu dicetak dengan alat khusus dan menghasilkan produk plastik daur ulang yang terbuat dari limbah masker sekali pakai. Menurut peneliti LPTB Lipi, masker sekali pakai yang dikenakan oleh masyarakat mengandung polipropiren atau kandungan seperti ditutup botol dan gelas plastik. Masker khususnya yang masker disposable ini berjenis bahan bakunya adalah plastik. Plastik ini kita analisis, banyaknya adalah plastik berjenis polipropilin. Dan ini memiliki titik lele sekitar 170 derajat. Atas pengetahuan kita terhadap jenis masker ini, makanya kemudian kita kembangkan daur ulangnya. Karena kita tahu bahwa bahan LPTB ini adalah bahan plastik yang dapat di daur ulang. Jadi dipanaskan, dia meleleh. Diharapkan metode penelitian ini dapat memberikan solusi bagi pemerintah untuk menangani sampah medis di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus melaporkan. Limbah masker medis menjadi potensi masalah baru di tengah pandemi. Namun kini, Lipi menemukan solusinya, yaitu dengan mesin daur ulang limbah medis COVID-19 menjadi biji plastik. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama Anyu Siang, Dr. Dawam Abdullah, peneliti LPTB Lipi, dan juga sebagai ketua kelompok penelitian produk dan produksi bersih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Deta Baca, Pak. Baik. Dokter, terkait dengan pengolahan limbah medis ini, untuk limbah medisnya ini, Lipi dapatkan dari daerah mana saja? Di dalam uji coba kami, kami mengumpulkan masker yang kita gunakan sendiri. Jadi kami masih sebatas mengumpulkan kolekting masker-masker yang digunakan oleh kami. Dari sana kemudian kita olah menjadi produk daur ulang berupa biji plastik. Dan dari biji plastik ini kita simulasikan, kita buat menjadi produk plastik turunan. Yang ini merupakan teknologi yang sebenarnya dikenal di masyarakat, yaitu daur ulang plastik. Nah sebenarnya, jadi sebenarnya kan ingin kita sampaikan bahwa masker ini, terutama yang masker disposable ini adalah berjenis plastik. Karena masyarakat belum banyak yang tahu bahwasannya itu adalah plastik. Baik. Dok, ide terciptanya mesin daur ulang limbah medis COVID-19 ini seperti apa dok awalnya? Ya, jadi saya koreksi, jadi kami tidak membuat mesinnya gitu ya. Jadi mesinnya ini memang sudah ada, jadi mesin untuk membuat biji plastik. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah bahan masker yang menjadi limbah yang selama ini belum tertangani gitu ya. Terutama yang dari limbah domestik gitu kan. Itu masyarakat masih sering membuang di tempat sampah gitu ya. Nah ini yang kemudian kita kelola. Jadi mohon maaf, jadi bukan kita membuat mesinnya gitu. Nah, seberapa besar manfaatnya untuk menekan penjemparan lingkungan? Kita tahu bahwa sebenarnya plastik ini juga kerap dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Jadi begini, kita hitung aja secara potensi ya. Jadi saya coba hitung-hitung kasar gitu. Jadi kalau misalkan penduduk Indonesia ini 270 juta gitu, dan kemudian anggaplah kurang lebih 20 persen yang menggunakan masker tipe ini, tipe yang disposable gitu ya. Nah, itu kita akan dapatkan angka tiap hari itu ada sekitar 100 ton lebih ya potensi ya. 100 ton lebih apa namanya limbah masker bekas ini. Nah, ini kan sesuatu begitu. Dan biasanya kalau misalkan kita hanya incin rate atau misalkan kita bakar ya dia menjadi tidak berguna. Tapi kalau kita ubah menjadi produk yang berguna, ini akan tentunya meningkatkan nilai ekonomis dari apa namanya masalah ini gitu. Jadi dari sampah menjadi produk yang berguna. Seperti itu. Baik, dalam sehari ada berapa masker yang didaur ulang, dan kemudian setelah menjadi biji plastik, kemudian biji plastik tersebut dikirimkan kemana saja, dok? Ya, jadi yang kami lakukan, jadi kami mengumpul di antara kami sendiri, jadi kami di kantor pengguna masker yang disposable ini, kita collect begitu, kemudian kita daur ulang menjadi biji plastik, dan kemudian kita jadi produk. Belum begitu banyak, jadi kita baru membuat dalam skala kecil ya, satu kilo, dua kilo gitu ya. Nah, namun kalau misalkan ini kemudian teknologi ini artinya bisa diterapkan di masyarakat, tentunya ya menunggu persetujuan dari kementerian terkait dalam hal ini lingkungan hidup. Ya, karena kan persoalannya ini dari masker menjadi satu produk ini masih di situ, apa namanya, regulasi yang mengizinkan begitu. Oke, dok, biji plastik ini nantinya bisa menjadi produk apa saja, dan bagaimana Anda memastikan bahwa limbah medis ini tidak berbahaya nanti ketika menjadi sebuah produk? Ya, baik. Jadi kita banyak baca referensi begitu ya, jadi sebenarnya kaitan dengan COVID ini, jadi dengan sterilisasi itu banyak macam gitu ya, bisa menggunakan kemikal, misalkan dengan larutan hipoklorit, natrium hipoklorit, ataupun misalkan alkohol metanol, metanol di atas 70%, misalkan seperti itu, dengan perendaman lebih dari 5 menit, 10 menit, begitu, nah itu sebenarnya SARS itu inactivate, begitu. Nah, di cara yang lain, misalkan dengan temperatur, misalkan di atas 70 derajat, itu 15 menit, itu virus sudah inactivate, artinya proses sterilisasi itu sudah gitu ya. Belum lagi nanti ketika dibuat menjadi bahan plastik, di situ ada pemanasan sampai 170 derajat. Jadi di situ, ya secara, apa namanya, teori yang kita pelajari itu, virus sudah tidak ada lagi begitu. Nah, tapi, itu secara teknologi, persoalan regulasi, nah ini tentunya berbeda gitu, artinya butuh kagian, ataupun referensi dari WHO, dan lain-lain, seperti itu. Baik, terima kasih dokter, atas informasi Anda, memang harus dipastikan terlebih dahulu, bahwa ini nanti tidak berbaik ketika menjadi produk. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di INews siang. Terima kasih sudah menonton!